Godzilla MonsterVerse berevolusi guys, kali ini dia memiliki dorsal dan napas atom merah muda Kong juga gak mau kalah, tangan kanannya terpasang sarung tangan besi ala-ala Thanos Di trailer Godzilla & Kong The New Empire ini, akhirnya kita juga ditunjukkan penampakan sosok yang digadang-gadang akan menjadi vilain utama di film ini Skarki Gara-gara Titan ini, Godzilla & Kong sampai lari bersamaan buat melawannya guys Asli epic banget Disini juga terkuat fakta bahwa di Hollow Earth masih ada peradaban suku Iwi yang hidup Kutu film akan menjelaskan ritual apa yang dilakukan mereka yang melibatkan dia di sana Sosok apa sebenarnya yang ingin mereka bangkitkan? Mari kita bahas trailer ini guys Trailer ini dibuka dengan pemandangan salah satu fasilitas Monarch yang mengelilingi sebuah lubang di pantai Karena di trailer ini ada adegan dimana Skarking muncul ke permukaan dan mengamuk di pantai Kemungkinan lokasi ini merupakan salah satu dari tiga file vortex alias gerbang menuju Hollow Earth yang ada di permukaan bumi Di film Godzilla vs Kong, file vortex ada di antartika Di seris animasi Skull Island, file vortex juga ada di Skull Island Dan ini kemungkinan adalah visual file vortex yang ada di dasar laut yang dijelaskan di beberapa komik monsterverse Kutu film sempat mengira kalau ini tuh lokasi bekas ledakan bom nuklir di bikinnya atol Seperti yang diperlihatkan di seris Monarch Legacy of Monsters Sehingga dengan begini jadi jelas kemana perginya Godzilla sesaat setelah ledakan tersebut hingga tidak terlihat lagi Bisa jadi Godzilla masuk file vortex tersebut Nah ini nih, awalnya kutu film ngira kalau kita bakal ngeliat sosok Titan Shimu di rangkaian adegan piramida Mesir ini Seperti yang terlihat di foto bocoran beberapa bulan lalu Ternyata yang muncul adalah tangan raksasa yang dilengkapi dengan sarung tangan besi Ini tangan Kong guys Banyak yang berteori bahwa ini adalah kejadian setelah Kong kehilangan kapaknya Yang mungkin disebabkan oleh pertarungannya dengan Skarking Sehingga sebagai gantinya Kong dipasangi sarung tangan besi ini Asli, pas kutu film ngeliat pertama kali tangan ini Kirain bakal ada sosok mekanik Kong Alias Kong versi robot yang pernah muncul di film King Kong Escape tahun 1967 Ternyata ini Infinity Gauntlet versi Kong guys Kalau bocoran foto Shimu beberapa bulan lalu memang benar Mungkin adegan ini memang menuju ke peristiwa munculnya Titan tersebut guys Karena di film ini vilain utamanya kemungkinan adalah Skarking Maka sosok Shimu ini bisa jadi cuman Titan pelengkap aja guys Gak beda jauh sama Nozuki Yang di film Godzilla vs Kong penampilannya cuman sesaat Kalau Titan Shimu jadi vilain utama itu rasanya gak mungkin guys Karena pihak studio pasti tau bahwa karakter vilain itu harus memiliki sifat dan motif yang kuat Skarking sudah punya motif sejak masa lalu guys Yaitu membalaskan dendam bangsanya terhadap bangsa Godzilla Jadi Skarking cocok buat jadi vilain utama Kemudian disini diperlihatkan keadaan Hollow Earth yang indah Lengkap dengan gerombongan Leafwing yang selalu ada Karena bentuknya yang berbeda nampaknya pesawat yang digunakan buat masuk kesana Bukan buatan Apex Cybernetics lagi guys Kemungkinan buatan Monarch sendiri Apex Cybernetics nampaknya sudah bangkrut akibat petingginya yang udah meninggoy Disini kita diperlihatkan tokoh lawas Aileen Andrew bersama dengan tokoh baru bernama Stephen Randa Yang diperankan Dan Stephen Hmm dia siapanya Bill Randa guys Perasaan sejak series Legacy of Monsters kerabatnya Bill Randa banyak amat Mungkin dia anaknya kali ya Sama kayak Hiroshi Randa Jadi mereka keduanya mungkin kakak adik mungkin ya Kedatangan mereka ke Hollow Earth Kemungkinan mendapatkan kabar bahwa fasilitas Monarch disana Dirusak oleh si pemilik telapak kaki yang menempel di dinding sekaligus lokasi fasilitas Monarch ini Disini Aileen Andrew berkata itu bukan jejak kaki Kong Ya pastinya kalian bisa menebak siapa pemilik telapak kaki kera ini selain Kong Ini scene yang ngebuat kutu film kaget Kirain yang muncul Skarking Tinggi banget Eh ternyata itu adalah bayangan dari sosok spesies Kong kecil ini Ada beberapa tanggapan mengenai munculnya bayangan sosok Kong ini di balik kabut Ada yang beranggapan bahwa ini bukan sembarang bayangan Tapi memperlihatkan bahwa sosok Kong kecil ini bisa mengecil dan membesar Kutu film awalnya meremehkan tanggapan tersebut Karena menurut kutu film itu hanya ilusi optik yang disebabkan karena cahaya Hollow Earth berasal dari berbagai arah Sehingga membuat bayangan Kong kecil ini seakan sangat besar Tapi setelah kutu film melihat-lihat dengan teliti Di scene ini sumber cahaya yang menyebabkan bayangan ini berasal dari atas Itu artinya sosok Kong ini tadinya memang berbentuk raksasa guys Ukuran dua kali lipat dibanding Kong Hmm apakah dia adalah Skarking yang memang memiliki kekuatan mengecilkan diri? Sungguh menjadi misteri guys Silahkan komentar di bawah guys ya Kemudian diperlihatkan Kong memasuki sebuah jurang di Hollow Earth Itu adalah bekas peradaban bangsa Kong guys Dibuktikan dengan scene berikutnya yang nampaknya itu adalah flashback ke masa lalu Yang dimana ribuan bangsa Kong masih mendiami Hollow Earth Dipimpin oleh Skarking Ternyata sosok Skarking yang menuduki singgah sana ini botak guys Dia nampak sudah tua jika dibandingkan bangsa Kong yang diperlihatkan disini Dan dia memiliki ras yang berbeda Basic tubuh bangsa Kong normal adalah gorilla Sedangkan Skarking nampaknya seperti simpanse Kutu film mau bilang dia mirip orang utan Tapi setelah dilihat-lihat agak beda sih Tapi gimana menurut kalian guys? Ada teori lain mengenai scene gerombolan bangsa Kong yang dihampiri Skarking ini Yaitu bahwa ini bukanlah flashback ke masa lalu Melainkan pertemuan pertama Kong dengan bangsanya di Hollow Earth Banyak yang bilang kalau bangsa Kong berjenggot putih di tengah ini memanglah Kong Dan otomatis Skarking sebagai pemimpin bangsa Kong yang tersisa itu muncul di hadapannya Sejak pertemuan itulah konflik Kong dan Skarking terjadi Hingga menuntun Kong ke pertempuran yang membuatnya kehilangan kapak dorsal dan tangan kanannya yang terluka Hingga monark mengharuskannya membuat sarung tangan besi untuk Kong Tapi ini masih sekedar teori guys ya Gimana menurut kalian? Untuk pertama kalinya kita diperlihatkan dengan gerombolan Death Jakal secara live action Setelah sebelumnya makhluk mirip anjing ini cuma muncul di komik-komik monster verse aja guys Seperti komik The Birth of Kong dan Kingdom Kong Selanjutnya ini adalah rahasia baru yang terbongkar Ternyata di Hollow Earth masih ada peradaban suku Iwi Suku Iwi yang dikenal sebagai penduduk Skull Island memang awalnya berasal dari Hollow Earth guys Disini terlihat bahwa mereka menahan Stephen sama... Ini orang ngapain lagi dah? Lah tanda-tanda nih muncul lagi trio kocak Bro mana dua sohibu yang lain? Ya jadi Barney memang ada lagi di film ini guys Madison Russell juga ada tapi belum dilihatin di trailer ini Kalau yang satu lagi gak tau bakal muncul apa enggak Soalnya di daftar case dia gak ada guys Ya kutu film kurang suka sih sama trio kocaknya nih Dia juga ada di film ini guys Bahkan nampaknya dia menjadi karakter kunci Disini dia nampaknya melakukan sebuah ritual yang mengharuskannya menaiki tangga yang sangat tinggi Biasanya di film-film King Kong ada sebuah upacara pengorbanan untuk Kong Tapi menurut kutu film ini bukanlah ritual seperti itu Kutu film jadi ingat ketika dokter Serizawa berjalan di tangga Godzilla Temple Untuk membangunkan Godzilla di film Godzilla King of the Monsters Jika dilihat dari warna di sekitar peradaban itu Warnanya sangat identik dengan warna S di scene yang ini Scene dimana Godzilla membeku hibernasi Sehingga ini bisa jadi bahwa ritual ini bertujuan untuk membangkitkan Godzilla Godzilla yang sudah bercampur dengan energi peradaban suku iwi Asli coy ini keren banget Kutu film gak mengira bahwa evolusi Godzilla MonsterVerse akan sejauh ini Kutu film gak ngira kalau bocoran mainan kemarin bener-bener real Godzilla evolved Godzilla dengan dorsal dan nafas atom pink Hmm gak enak banget ya harus nyebut warna pink Tapi kalau disebut ungu pun ini bukan ungu guys Ini bener-bener merah muda pink Kutu film setuju sih kalau ini spiral hitray Godzilla Millennium versi MonsterVerse Referensi desainnya pasti dari sana Teori sementara bisa disimpulkan bahwa suku iwi membutuhkan Godzilla untuk membantu Kong melawan Skar King Nampaknya Skar King mencium aroma-aroma perseketuan Kong dengan Godzilla sebelumnya Atau aroma-aroma perseketuan Kong dengan manusia Yang tidak disukai Skar King Skar King ingin bangsa Kong menjadi teratas di bumi Sehingga ini menjadi alasan kenapa Skar King sampai muncul ke permukaan untuk membantai manusia maupun membasmi Godzilla Ini juga disebabkan dendam masa lalu yang dimana bangsa Kong dan Godzilla berperang Tapi sekali lagi ini masih teori guys Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah ada di film maupun komik-komik sebelumnya guys Kemarin kita dikasih lihat foto ini Kutu film sempat ngira bahwa yang membeku ini adalah Space Godzilla Zozla Halawa yang dimaksud suku iwi sebagai Godzilla terbang pemakan bintang Karena di saat yang sama Spiral Studio juga merilis figura batu ini guys Sehingga Kutu film mengira bahwa ini Diamond Space Godzilla Dan sekarang sudah terjawab ya bahwa ini adalah Godzilla yang sedang berhibernasi Memungkinkannya mendapatkan energi peradaban suku iwi dari Hollow Earth Tapi disini Godzilla tidak bangkit dari Hollow Earth ya Dia bangkit dari daerah bersalju yang mungkin terhubung ke Hollow Earth Sini nih mirip ketika Godzilla pertama kali bangkit dari es di film King Kong Verus Godzilla tahun 1962 Di atas Godzilla juga ada helikopter guys Mirip banget sama film tersebut Kutu film juga notice kalau Godzilla kali ini punya dorsal yang lebih banyak Ditambah sebuah taji yang muncul di tangannya Kutu film paham sih kenapa Godzilla kali ini lebih kurus Ya bayangin aja guys mungkin dia udah hibernasi lama gitu Karena pasokan radiasinya kurang dia jadi kurus Sebenernya dia hibernasi gak lama-lama amat sejak kejadian Godzilla vs Kong Karena disini Alien Andrew juga masih ada Ya mungkin hibernasi selama 2-3 tahun mungkin ya Entah apakah Godzilla berhibernasi atas kendaknya sendiri Atau dia kalah dari sesuatu Masih misteri guys Nah ini nih momen langkah paling epic di Monsterverse Kedua Titan ini lari side by side Sebenernya ada sesuatu yang ingin Kutu film katakan soal adegan ini Tapi nantilah ya soalnya agak personal nih Asli mereka kayaknya saking dendamnya Pengen mukul dada musuh yang ada di depannya sampai lari kayak gitu Bentuk badan Godzilla yang agak kurus disini makin kelihatan ya guys Dan trailer ini ditutup dengan Kong kecil yang tadi Barney menyebutnya Mini Kong Hmm nampaknya dia terlalu ramah Jika memang dia adalah Skarking yang mengecil Gimana menurut kalian guys Oke sampai disini dulu pembahasan soal trailer Godzilla vs Kong The New Empire Film ini direncanakan bakal rilis pada tanggal 12 April 2024 Tapi masih bisa berubah-ubah setiap waktu guys Kutu film akan bahas lagi jika ada fakta menarik lain di trailer ini guys ya Terima kasih sudah nonton silahkan klik like nya jika kalian suka Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Monsterverse Saya Kutu Film See you in the next video Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.